Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala syaidina muhammadin nabi al-umiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Salawat serta salamnya senantiasa kita limpahkan kejunjungan Nabi Besar kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Saudara-saudara pemusulimin Rahimatumullah Tema kita Amalan-amalan yang diutamakan Dalam bulan suci ramadhan Di samping puasa wajib dan bulan suci ramadhan Bulan yang Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudara-sudara kaum muslimin Amin rahimatumullah Sesuai Yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang tertulis di Al-Quran Sesuai surat Yang 185 Bulan ramadhan Bulan yang di dalamnya Diturunkan Permulaan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia dan Penjelasan-penjelasan Mengenai petunjuk itu Dan perbedaan Antara yang hak dan yang batil Sudara-sudara kaum muslimin Rahimatumullah Jadi perbedaan Hak dan batil Semoga kita Di bulan suci ramadhan Tidak lupa untuk selalu Banyak Membaca Al-Quran Tadarus Al-Quran Dan kewajiban-kewajiban yang lainnya Sesuai dengan Anjuran Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Ya Rabbal Alamin Sudara-sudara kaum muslimin Rahimatumullah Di bulan suci ramadhan Adalah bulan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Maka barang siapa yang Memakurkan masjid Memakurkan Musyola Insya Allah Mudah-mudahan Mendapatkan Pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin Amalan apakah itu Amalan untuk memperbanyak Membaca Al-Quran Di bulan suci ramadhan Sangat luar biasa Mudah-mudahan kita nanti Akan mendapatkan Pahalanya Allah subhanahu wa ta'ala Di yaumil kiamat Di yaumil akhir nanti Karena kita Menjalankan Perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci ramadhan Insya Allah Jika lu memang penuh dengan Keikhlasan dan mencari Dan mengharap Keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan fahala Ganjaran yang besar Bagi yang menjalankannya Amin amin Ya Rabbul Amin Sudara-sudara kaum muslimin Rahimatumullah Di bulan suci ramadhan Kita utamakan Dengan memperbanyak Bacaan-bacaan Al-Quran Karena di dalamnya Subhanallah Diturunkannya Al-Quran Sesuai dengan Surat Al-Baqarah Ayat 185 tadi Benar-benar luar biasa Maka kita Mari kita Sebagai umat muslim Umat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita Memperbanyak Di bulan suci ramadhan Bacaan Al-Quran Bila perlu Sebanyak-banyaknya Amin amin Ya Rabbul Alamin Sudara-sudara kaum muslimin Rahimatumullah Di bulan suci ramadhan Tempat Tempat Untuk Memperbanyak amal Jika Allah kita Benar-benar Menunaikan Kewajiban Kebajikan Di bulan suci ramadhan Penuh dengan Kekusuhan Penuh dengan Niat dan tujuannya Semata-mata Karena Allah Insya Allah Maka Allah akan memberikan Rahmat Untuk kita semua Yang menjalankannya Sudara-sudara kaum muslimin Rahimatumullah Bahwa di bulan suci ramadhan Memperbanyak Bacaan Al-Quran Tadarus Al-Quran Dan sholat malamnya Dijalankan Dan bertaspi Dan bertahmid Benar-benar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Ka muslimin Wal muslimat Dimanapun berada Benar-benar Menjalankannya Sesuai dengan Tuntunan Anjuran Allah subhanahu wa ta'ala Karena pahalanya Sangat besar sekali Di bulan suci ramadhan Di bulan suci ramadhan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Tadi Sahru ramadhan Allah diunzilah Fihil Quran Hudalin nasi Wabainati Minal huda wal furqon Semoga Kita semua Senantiasa Selalu Membaca Ayat-ayat Al-Quran Di bulan suci ramadhan Penuh Dengan kekusuhan Dan keyakinan Yang Mantap Dan semata-mata Mencari ridohnya Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci ramadhan Amin amin Ya Rabbal Alamin Sudara-sudara Ka muslimin Rahimatum Allah Di bulan suci ramadhan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Dan penghapus dosa Jika memang kita Benar-benar Menjalankannya Di bulan suci ramadhan Penuh dengan amal-amal Yang Sangat luar biasa Amal tarah Dursa Al-Quran Sholat rawih Dan di siang harinya Berpuasa Dan subhanallah Nanti Hari kemenangan Di hari raya Idul Fitri Insya Allah Mudah-mudahan Kita semua Dalam keadaan Suci Bersih seperti bayi yang baru lahir Dibersihkan dosa-dosa kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Kita tidak lupa untuk Benar-benar Kiat dan semangat Untuk Memperbanyak amal-amal ibadah Amal-amal Tadarus Al-Quran Dan Kegiatan-kegiatan yang lainnya Yang Menjurus Untuk semata-mata Di bulan Suci Ramadhan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Kita Jalankan Dengan Penuh kekusuhan Amin Amin Ya Rabbal Alamin Sudara-sudara Komusilimin Rahimatullah Perbedaan antara Yang hak Perbedaan antara Yang benar Dan yang batil Yang benar Kita jalankan Sesuai dengan Sunnah-sunnahnya Dan sesuai dengan Al-Qurannya Yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kita Tidak melukupakan itu Karena itu Benar-benar Sangat luar biasa Pahalanya di mata Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Maka kita Semangatkan diri kita Hati kita Di bulan Suci Ramadhan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Agar nanti kita Di hari kemenangan Di hari raya Idul Fitri nanti Kita dalam keadaan Suci Bersih Seperti Bayi yang baru lahir Karena kita Lulus Dalam Menjalankan Kegiatan-kegiatan Di bulan Suci Ramadhan Dengan memperbanyak Membaca Al-Quran Tadarus Al-Quran Amin Amin Ya Rabbal Alamin Di bulan Suci Ramadhan Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita semuanya Tidak lupa untuk senantiasa Membaca Al-Quran Tadarus Al-Quran Dan sholat trawehnya Di malam hari Dan sholat hajatnya Sholat tahajudnya Di malam hari Dan di siang harinya berpuasa Semoga itu semua Atas Izin Allah subhanahu wa ta'ala Anjuran tersebut Jika memang kita Menjalankannya penuh Dengan kekusuhan Dan semata-mata Mencari ridahnya Allah Insya Allah Semoga kita semua Yang menjalankannya Akan dimasukkan ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Amin Amin Ya Rabbal Alamin Antara perbedaan Yang benar dan yang batil Semoga kita semua Penuh dengan Kegembiraan dan kesemangatan Dan sungguh-sungguh Di bulan suci Ramadan Untuk menjalankannya Tentang Kewajiban-kewajiban Sebagai Umat muslim Umat beragama Islam Agamanya Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Kultum Tosiah kami yang sangat singkat Bisa bermanfaat Untuk kita semua Karena di bulan suci Ramadan ini Benar-benar Bagi kita umat muslim Di seluruh Dunia Menyambutnya dengan Penuh dengan kegembiraan Karena di dalamnya Benar-benar Penuh dengan Pahala-pahala yang sangat besar Semoga kita semua Benar-benar Diberi kekuatan Iman dan Islam Dan diberikan Kesehatan Jasmani dan rohani Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dipanjangkan umurnya Sehingga kita bisa untuk Selalu Senantiasa Benar-benar Berbuat kebaikan Semata-mata Di bulan suci Ramadan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Semua ini Akan bermanfaat Untuk kita semua Karena di bulan suci Ramadan Bulan penuh dengan ampunan Bulan Ramadhan Adalah Bulannya Allah subhanahu wa ta'ala Bulan Al-Quran yang diturunkan Demikian Tosyah Amin Yang sangat singkat Usikum manabsi Bitaqwa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!